Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Demikian surat Al-Ma'un. Berikutnya, kita simak di bawah rekan-rekan siapa yang berkenan membacakan surat Al-Ma'un. Mbak Nazah, minta tolong kembali dicatatkan. Saya, Pak. Anji, Pak. Baik, Mbak Imelda. Silahkan, Mbak Imelda. A'u jubillahimina saito nirrojim, bismillahirrohmanirrohim. Mohon ma'a, Pak. Enggak terlihat terlalu kecil, Pak. Ya, ara'ay terladhi. Foto musafnya memang pelawur, ya. Mic-nya dibuka, Mbak Imelda. Di-unmute. A'ra'ayta al-lazi yuqadzibu biddin, fajalika al-lazi yadu ul-yatim, wa la yaudu ala ta'amir wa miskin, fawailu lil-musallin. Al-lazina hum amsalatihim sahun. Al-lazina hum yuqa'un wa yamna'u nalama'un. Sudah, Allahul-Azim. Sudah, Pak. Bismillahirrohmanirrohim. Waballagha rasuluhul karim wa nhanu'ana dhalika minasyahidin. Demikian surat al-ma'un yang sering kita baca ketika sholat maghrib, isya' maupun subuh, ya. Bersama para imam kita. Kemudian surat Quraysh, rekan-rekan. Li'ilafi Quraysh. Bismillahirrohim. In the name of Allah, the entirely merciful. Li'ilafi Quraysh. For the accustomed security. Fihim ri'latashita. Their accustomed security in the caravan of winter and summer. Dalbayt. Let them worship the... Who has fed them from fear? Ya. Tafaddal. Tafaddali. Silahkan yang berkenan membacakan surat Quraysh. Mbak Maryama Lukmana Al-Fafah. Alhamdulillahimina shantanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Bi'ilafi Quraysh. I'ilafihim ri'latashita'i waswa'if. Kalimbudur Rabbahadal bair. Alladhi atamahum. Y'anju'ayu wa manahum min khawf. Sadak Allah. Ya. Demikian surat Quraysh, rekan-rekan ya. Bukan surat Al-Quraysh ya. Tidak ada Al-nya. Namanya surat Quraysh. Nama kabilah Quraysh. Berikutnya terakhir surat Al-Fil. Kalau ini pakai Al. Al-Fil. Al-Ma'un, Quraysh, dan Al-Fil. Kita simak. Alhamdulillahimina shantanirrohim. Alhamdulillahimina shantanirrohim. In the night the especially merciful. Alam tara kaifa fa'ala Rabbin. Alhamdulillahimina shantanirrohim. Have you not considered, O Muhammad, how your lord dealt with the companions of the elephant? Alhamdulillahimina shantanirrohim. silakan ada Mbak Nuris Sahilatun dan wasahlan Mbak Nuris Moga al-fil Mbak Nuris silakan alihim tairan ababil tarmihim bihijaratin miasidjil faja'alahum ka'asfim ma'kul sadaqallahul adzim darakallahu fik, syukuran Mbak Nuris, baik rekan-rekan setelahnya kita akan belajar bersama beberapa kuasa kata dari ketiga surat pendek tersebut ini selat pertama kita baca bersama siapa Mbak Meli Mbak Anggita Mbak Meli Moga yukadhibu yukadhibu artinya mendustakan yadu'u yadu'u artinya mengherdi yahudhu 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 artinya mendorong wailun wailun artinya yu'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u' Mbak Meli Mbak Meli bisa dibaca kembali Kemudian diikuti Mbak Anggita Apa artinya Mbak Anggita? Artinya mendustakan Berikutnya Yadu'u Artinya mengerti Yahudu Artinya mendorong Wailun Wailun artinya celaka Sahun Sahun artinya lupa Yaro'un Yuro'un 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 artinya ria Yamna'un Yamna'un artinya mencegah Alma'un Alma'un artinya bantuan Ya Slide berikutnya Kita akan baca bersama Mbak Novia Assalamualaikum Mbak Novia Oke Yuro'un Yuro'un artinya membiasakan Isitau'u Asitau'u artinya musim dingin Asayfu'u artinya musim panas At'ama'u artinya memberi makanan Juh artinya lapar. Amanah artinya memberi aman. Khaufun artinya ketakutan. Silahkan Mbak Novia dibaca kembali bersama Mbak Eva. Hilafun. Artinya membiasakan. Ashutau. Ashutau, musim dingin. Ashoifu. Ashoifu artinya musim panas. Alpaam. Alpaam artinya memberi makanan. Juh. Juh artinya lapar. Amanah. Amanah artinya memberi aman. Khaufun. Khaufun artinya ketakutan. Ya. Barakallahu fiqh Mbak Eva dan Mbak Novia. Syukron. Berikutnya ada. Slide ketiga. Ada Mbak Dias Ayu. Tafadali. Fa'ala. Artinya berbuat. Dibaca Arabnya dulu ya Mbak Dias. Fa'ala. Ba'ala. Ba'ala. Serbuat. Sahibun ashabun. Sahibun ashabun. Pemilik. Alfilu al-afialu. Alfilu al-afila. Gajah. Yaj'alu. Yaj'alu. Menjadikan. Ka'idun. Ba'idun. Tipu daya. Tadlilun. Tadlilun. Sia-sia. Aum-sala. Ar-sala. Mengutus. Tairun. Tairun. Burung. Berikutnya Mbak Dias. Dibaca kembali bersama siapa? Mbak Effi al-Tiyana. Silahkan Mbak Dias dan Mbak Elfi. Fa'lun. Fa'ala. Fa'ala. Fa'ala artinya berbuat. Sohibun ashabun. Sohibun ashabun artinya pemilik. Al-Filun al-Fa'ila. Al-Filun al-Fila. Al-Filun al-Fila. Artinya kejah. Al-Filun al-Afialu. Al-Filun al-Afialu. Artinya kejah. Yaj'alu. Yaj'alu artinya menjadikan. Ka'idun. Ka'idun artinya tibudaya. Tadalun. Tadlil. Tadli. Tadlil artinya sia-sia. Ar-Salu. Ar-Sala. Ar-Sala. Ar-Sala artinya mengutus. Ya. Toiro. Toirun. Toirun. Toirun artinya burung. Berikut. Lanjutkan Mbak Dias. Tarmi. Tarmi. Melempar. Hijaratun. Hijaratun. Batu. Asfun. Asfun. Daun-daun. Makkul. Makkul. Termakan. Mbak Dias. Silahkan diulang. Mbak Efi. Tarmi. Tarmi artinya melempar. Hajaratun. Hijaratun artinya. Hijaratun artinya batu. Ashova. Asfun. 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 Asfun artinya daun-daun. Makala. Makkul. Makkul. Makkul artinya termakan. Baik. Syukuran Mbak Dias dan Mbak Efi luar biasa. Baik. Rekan-rekan. Kita akan baca sekali lagi kosa kata-kosa katanya. Silahkan. Barang siapa. Mungkin yang sudah siap. Ada. Nasihatu Tohiroh. Yukad-dibu. Yukad-dibu. Artinya mendustakan. Yadu'o. Yadu'o. Artinya mengherjik. Yahudu. Yahudu. Artinya mendorong. Wailun. Wailun artinya selaka. Sahun. Sahun artinya lupa. Yuraun. Yuraun artinya ria. Yamna'un. Yamna'un artinya mencegah. Alma'un. Alma'un artinya bantuan. Berikutnya masih Mbak Nasihatun. Ilafun. Ilafun artinya membiasakan. Asyita'u. Asyita'u artinya musim dingin. Asyifu. Asyifu artinya musim panas. At'ama'a. At'ama'a artinya memberi makanan. Juh'u'u. Juh'u'u artinya lapar. Amanah. Amanah artinya memberi aman. Khawfun. Khawfun artinya ketakutan. Jamil. Barakallah. Mufik. Mbak Nasihatun. Berikutnya. Tafaddal. Tafaddoli. Mbak Nafita. Fa'ala. Fa'ala artinya berbuah. Sa'ahibun. Sa'ahibun artinya pemilih. Alfilu. Alfilu artinya gajah. Yaj'alu. Yaj'alu artinya menjadikan. Ka'idun. Ka'idun artinya tikudaya. Tadlilun. Tadlilun artinya siasya. Arsala. Arsala artinya mengutus. Fahirun. Fahirun artinya burung. Tarni. Tarni artinya melempar. Hejarotun. Hejarotun artinya batu. Asfun. Asfun artinya daun-daun. Makkulun. Makkulun artinya termakan. Ya. Jadi demikian. Kosa kata dari surat-surat pendek. Al-Ma'un, Quraysh, dan Alfil. Baik. Rekan-rekan sekalian. Berikutnya masih ada pembahasan tentang ka'idah ya. Al-Maf'ulubih. Atau objek dalam bahasa Indonesia. Baik. Perhatikan rekan-rekan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya Al-ismu atau isim dalam bahasa Arab itu Terkadang dibaca Raf'ah. Sehingga disebut dengan Al-ismul Marfuq. Terkadang dibaca Nasob. Disebut dengan Mansub. Dan terkadang dibaca Jar. Disebut dengan Majrur. Isim Marfuq, isim Mansub, dan isim Majrur. Salah satu tanda Raf'ah, kita ingat lagi, Dhamah. Salah satu tanda Nasob, Fathah, dan salah satu tanda Jar adalah Kasro. Pertanyaannya, kapan isim itu dibaca Raf'ah atau menjadi Marfuq? Salah satunya ketika menjadi Fa'il. Al-Fa'il, yaitu pelaku suatu perbuatan. Kapan isim itu dibaca Nasob atau Mansub? Salah satunya ketika menjadi Al-Maf'ulubih dan Al-Maf'ulufih. Objek. Al-Maf'ulubih yang terkena dampak dari perbuatan itu. Al-Maf'ulufih yang kata keterangan yang menunjukkan terjadinya perbuatan atau kejadian tersebut, waktu ataupun tempat. Disebut dengan Al-Maf'ulufih. Saya ulangi lagi. Kapan isim itu dibaca Nasob atau Mansub? Salah satunya ketika menjadi objek, yaitu Al-Maf'ulubih. Dan ketika menjadi keterangan waktu atau keterangan tempat yang disebut dengan Al-Maf'ulufih. Dan kapan isim itu dibaca Jar atau disebut Majurur? Ketika didahului dengan huruf Jar atau huruf Dharuf. Huruf Jhar atau huruf Dharuf. Nah, pada jumlah fi'li ya rekan-rekan, jumlah yang diawali, susunan kalimat yang diawali dengan kata kerja atau fi'il, susunannya terdiri dari yang pertama Al-Fi'lu, kata kerja. Setelah kata kerja, nanti akan diikuti dengan unsur kedua yang disebut dengan Al-Fa'il, pelaku. Jadi ada peristiwa, siapa yang mengalami peristiwa itu? Ada perbuatan, siapa yang melakukan perbuatan itu? Siapa itu disebut dengan Al-Fa'il. Setelah Al-Fa'il, terkadang kata kerja atau fi'il itu membutuhkan objek yang disebut dengan Al-Maf'ulubih. Dan terkadang tidak membutuhkan Maf'ulubih. Baik, seperti apa sih contohnya? Kita akan baca contoh-contoh fi'il, fa'il, dan Maf'ulubih. Kolom pertama, contoh kata kerja atau fi'il. Kolom kedua, contoh fa'il, pelaku dari fi'il itu. Dan kolom ketiga, contoh dari Maf'ulubih. Sebagian ada, sebagian tidak ada. Baik, sebelum kita baca contoh-contoh ini, barangkali ada yang ingin ditanyakan penjelasan tentang kapan isim itu dibaca, rova, nasob, atau jer. Bagaimana susunan jumlah fi'il ya? Baik, sementara mungkin belum ada. Kita akan baca bersama dulu tabel contoh susunan jumlah fi'il ya yang terdiri dari fi'il, fa'il, dan Maf'ulubih. Bersama siapa, Munggo? Mbak Naza, masih bersama kita Mbak Naza? Masih, Bapak. Baik. Nah, Mbak Nulis juga sudah resen. Kita baca dulu bersama Mbak Naza. Berapa contoh dikelanjutkan dengan Mbak Nulis. Ja'a Muhammadun. Ja'a Muhammadun. Artinya, telah tiba Muhammad. Telah tiba Muhammad. Mata Fir'a'unu. Mata Fir'a'unu. Telah mati Fir'a'un. Telah mati Fir'a'un. Sepertinya suaranya Mbak Naza agak serak-serak. Apa sedang flu ini? Inji, Bapak. Oh iya. Syafakillahu wa'afakih. Semoga laka sembuh. Koma Usmanu. Koma Usmanu. Telah berdiri Usman. Telah berdiri Usman. Zahabat Aisyatu. Zahabat Aisyymatu. Aisyatu. Aisyah. Aisyatu. Telah pergi Aisyah. Telah pergi Aisyah. Zakatat Hafsatu. Zakatat Hafsatu. 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 Telah terdiam Hafsah. Telah terdiam Hafsah. Hafsah. Nama Hafsah Aisyah Usman Fir'aun Muhammad. Baik, sebelum kita lanjutkan contoh-contoh yang ada maf'ul bihnya, kita baca sekali lagi bersama Mbak Nuris. Jawa Muhammadun. Jawa Muhammadun. Apa tadi artinya Mbak Nuris? Muhammad datang. Mata Fir'aun. Mata Fir'aun. Fir'aun meninggal. Mati. Qama Usman. Qama Usman. Usman. Qama berdiri. Usman berdiri. Zahabat Aisyat. Dihabat Aisyah tuh. Aisyah. Aisyah. Pergi. Aisyah pergi. Aisyah telah pergi. Kemudian nanti Mbak. Kemudian nanti Mbak. Pemudian nanti Mbak. Diumpetkan. Malah bingung boleh. Sakatat Hafsah tuh. Sakatat Hafsah tuh. Hafsah telah terdiam. Hafsah telah terdiam. Berikutnya masih bersama Mbak Nuris. Arsalallahu Muhammadan. Arsalallahu Muhammadan. Artinya Allah mengutus Muhammad. Artinya Allah mengutus Muhammad. Abada Qarunu Al-Mala. Aku Qarunu Al-Mala. Qarun menyembah harta. Qarun menyembah harta. Aqama Umaru As-Solatah. Aqama Umaru As-Solatah. Umar menegakkan sholat. Umar menegakkan sholat. Da'a Ali Yun Fatimata. U'a Ali Yun Fatimata. Ali mengundang Fatimah. Ali mengundang Fatimah. Mengundang atau mengajak. Baik. Rafa'a Mu'awiyatu Kitaban. Rafa'a Mu'awiyatu Kitaban. 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 Mu'awiyah mengangkat kitab. Mu'aliyah mengangkat kitab. Baik. Syukran Mbak Nuris. Jazakillah Mu'khairan. Nah, demikian contoh-contoh susunan jumlah fi'liyah ya. Kalimat yang diawali dengan fi'il, diikuti dengan fa'il, dan ditambahi dengan ma'f'ulbih sebagian. Silahkan rekan-rekan diulang kembali ya. Nanti kita akan akhiri pertemuan kita dengan beberapa ma'f'ulbih berikut ini. Monggo, silahkan yang berkenan membaca bersama saya. Ada Mbak Nafiatun. Jika akal sempurna, maka sedikit bicara. Iza tammal aqlu, kallal kalamu. Ulangi Mbak. Baik Ustaz. Iza tammal aqlu, kallal kalamu. Yang artinya, jika akal sempurna, maka sedikit bicara. Berikutnya, At-Taliyah. Laisal yatimu faqid al-abi. Laisal yatimu faqid al-abi. Walakinnal yatima faqidul ilmi wal-adabi. Walakinnal yatima faqidul ilmi wal-adabi. Artinya? Artinya, anak yatim itu bukanlah anak yang kehilangan bapak. Namun, anak yatim itu adalah anak yang tidak berilmu dan beradab. Laisal yatimu faqid al-abi. Walakinnal yatima faqidul ilmi wal-adabi. Diulangi lagi Ustaz. Laisal yatimu, ya, diulanglah. Laisal yatimu faqidul ilmi wal-adabi. Anak yatim itu bukanlah anak yang kehilangan bapak. Namun, anak yatim itu adalah anak yang tidak berilmu dan beradab. Baik. Syukran, Mbak Nafi Altun. Berikutnya masih ada dua ini ya. Dekan-dekan, silahkan. Dilanjutkan. Siapa? Ada Mbak Ija. Mbak Ija dan Mbak Dia ya. Mbak Ija dulu. Tarkul jawabi al-al-jahili jawabun. Artinya? Artinya tidak menjawab pertanyaan pembuat kepeributan itu adalah jawabun. Tarkul jawabi al-al-jahili jawabun. Tarkul jawabi al-al-jahili jawabun. Artinya tidak menjawab pertanyaan pembuat kepeributan itu adalah jawaban. Ya. Atal ya. Berikutnya. Likul li ajalin kitabun. Likul li ajalin kitabun. Artinya setiap ajal itu ada catatannya. Likul li ajalin kitabun. Likul li ajalin kitabun. Artinya setiap ajal itu ada catatannya. Baik. Mbak Ija dibaca kembali dari makhfudat ini bersama Mbak Dia. Silahkan. Ida tamal aqluqol lal kalamu. Mbak Dia. Ida tamal aqluqol lal kalamu. Artinya Mbak Dia. Artinya jika akal semburna maka sedikit bicara. Ya. Berikutnya Mbak Ija. Laisal yatimul faqidul adbi walakinnal yatimu faqidul ilmi wal adabi. Artinya anak yatim itu bukanlah anak yang kehilangan Bapak. Namun anak yatim itu adalah orang yang tidak berilmu dan berada. Berikutnya. Tarokul jawabi alal jahili jawabun. Tarokul jawabi alal jahili jawabun. Artinya tidak menjawab pertanyaan pembuat keributan itu adalah jawaban. Tarokul jawabi alal jahili jawabun. Terakhir. Likulli ajalin kitabun. Likulli ajalin kitabun. Setiap ajal itu ada catatannya. Nah demikian rekan-rekan. Wassalna ila akhiri darsina. Sampai di penghujung pelajaran kita pada hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Masya Allah tidak ada Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fiqh. Amin. Semoga kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma. Wabihamdika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ilaikum. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.